Pazenshine, menyambut hari Rabu, yuk kita sarapan informasi terkini di Narasi Pagi bersamaku Anisha Azni. Kemarin, ponis Heri Wirawan resmi diketok. Lalu, ada kenaikan harga gedelai, juga Bupati Karanganyar yang menganggap Omikron nggak ada. Dan terakhir, ada pernyataan petenis Serbia Jokovic soal vaksin. Penasaran? Yuk kita simak selengkapnya. Terdakwa kasus pemerkosaan 13 Santriwati, Heri Wirawan, difonis seumur hidup. Fonis itu dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, 15 Februari 2022. Majelis Hakim berpendapat, tak ada unsur yang dapat meringankan hukuman buat Heri. Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan memfonis Heri dengan hukuman penjara seumur hidup. Hakim menilai Heri melanggar Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal yang dilanggar adalah pasal 81 ayat 1, 3, dan 5, serta pasal 76D. Heri juga dijungtokan dengan pasal 65 ayat 1 KUHP. Heri juga nggak dihukum kebiri kimia, pertimbangannya karena ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara eksekusi kebiri kimia hanya bisa dilakukan setelah terpidana menjalani hukuman pokok. Hukuman ini lebih ringan ketimbang tuntutan kejaksaan tinggi Jawa Barat. Kejaksaan menuntut Heri dengan hukuman mati. Selain itu, Hakim juga memutuskan biaya restitusi atau ganti rugi terhadap korban dibayarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini karena terpidana tak mampu membayarkan biaya tersebut. Besarnya adalah Rp331.527.186. Bagaimana menurutmu? Puas dengan fonis Majelis Hakim untuk pelaku kekerasan seksual kali ini? Harga minyak goreng belum turun, dan kini harga kedelai juga ikutan naik. Rancam mahal nih, pahu tempe. Saat ini, harga kedelai mencapai Rp11.500 per kilogram. Padahal sebelumnya sebesar Rp9.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi naiknya harga kedelai dunia. Padahal 80% kebutuhan kedelai Indonesia diimpor dari negara lain. Tiga negara yang paling banyak mengekspor kedelai ke Indonesia adalah Amerika Serikat, Malaysia, dan Kanada. Akibat kenaikan harga, sejumlah produsen tahu dan tempe di Jaburetabek akan melakukan mogok produksi. Ini bakal dilakukan 21 hingga 23 Februari 2022 mendatang. Bahkan, mereka yang tak turut serta aksi mogok ini bakal dapat peringatan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meminta Kementerian Perdagangan segera turun tangan. Ia meminta pemerintah segera bergerak untuk menstabilkan harga kedelai. Harga gorengnya naik karena harga minyak goreng naik. Sekarang, harga tahu dan tempe juga terancam naik. Yang turun apa dong? Bupati Karanganyar, Juliet Mono, meminta warganya menganggap Omikron tak ada. Tunggu-tunggu. Apa? Muki-muki sehat sedoyo. Ya, yang penting dijogoh apa ini di Dewi Nguno, Pak. Pidata itu dilontarkan Juliet Mono dalam sebuah acara pernikahan. Belum diketahui kapan acara tersebut berlangsung. Yang jelas, potongan pidato tersebut menyebar di tengah meningkatnya angka COVID-19 di Indonesia. Kabupaten Karanganyar saat ini seharusnya tengah memperlakukan PPKM level 3. Kasus positif di daerah ini meningkat. Dari yang tadinya 4,55 per 100 ribu penduduk per minggu pada 1 Februari 2022 menjadi 73,59 per 100 ribu penduduk per minggu pada 13 Februari 2022. Kayak dejavu ya. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2021, ada kepala daerah yang juga abai soal COVID-19. Kepala daerahnya adalah Bupati Banjarnegara saat itu, Budi Sarwono. Kala itu, dia bahkan sempat menuding rumah sakit sembarangan meng-COVID-kan pasien. Waduh, kalau pemimpinnya mengajak acuh-ta'acuh sama pandemi, warganya gimana dong? Petenis Serbia Novak Djokovic mengatakan bahwa dirinya bukan seorang anti-vaksin. Dalam sebuah wawancara terbaru dengan BBC, Djokovic menjelaskan pilihannya menolak vaksin COVID-19. Ia bilang, mendukung kebebasan untuk memilih apa yang akan dimasukkan ke dalam tubuh tiap individu. And support fully the freedom to choose whether you want to get vaccinated or not. I was never against vaccination and I fully respect that. But I've always represented and always supported the freedom to choose what you put into your body. Based on all the information that I got, I decided not to take the vaccine. Selain itu, Djokovic juga mengaku kalau ia diminta mendapat vaksin COVID-19 untuk masuk ke sebuah negara, demi ikut turnamen tenis, ia lebih baik menelakan gelar juaranya. Are you prepared to forego the chance to be the greatest player that ever picked up a racket, statistically? Because you feel so strongly about this jab? Yes, I do. But as things stand, if this means that you miss the French Open, is that a price you'd be willing to pay? Yes, that is the price that I'm willing to pay. And if it means that you miss Wimbledon this year, again, that's a price you're willing to pay? Yes. Why? Because the principles of decision making on my body are more important than any title. Akibat keputusan pribadinya ini, ia akan melewatkan turnamen-turnamen Grand Slam tahun ini. Januari 2022 lalu, Djokovic ditolak mengikuti turnamen Australia Open karena belum mendapat vaksin. Meski secara pribadi Djokovic menolak untuk divaksin, bukan berarti dia nggak peduli sama COVID-19. The Guardian memberitakan Djokovic punya 80% saham di perusahaan farmasi yang fokus pada perawatan pasien COVID-19. Hanya saja, perusahaan tersebut tak melibatkan proses vaksinasi sama sekali. Mas Jo, yakin nih sama keputusannya? Coba deh dipikir-pikir lagi. Itu dia 408 informasi hari ini. Narasi Pagi bakal hadir lagi besok di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat, di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanaco. Sehat selalu dan selamat beraktifitas semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax